Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau lagi bersama gue Arido Prasiodi Rd Channel oke teman-teman langsung aja pastiin kalian udah download aplikasi youtube studio nya dan pastiin juga kalian udah update ya kalau yang udah pasang jadi langsung aja kita buka ke youtube semoga orang udah tau cara upload nya jadi klik ini langsung aja kita pilih video yang akan kita upload oke disini gue contoh cuma 5 detik ya agar cepet disini kita abaikan yang atas abaikan judul, abaikan deskripsi dan langsung ke privasi nah disini kita pilih pribadi langsung kita upload semuanya akan kita atur di youtube studio nantinya ya jadi fungsi di pribadi ini agar setelah di upload tidak akan ada yang menonton karena kita harus mengedit nya dulu di youtube studio gitu teman-teman oke videonya sudah terupload langsung kita buka youtube studio oke oke teman-teman langsung disini ada di bagian video ya ada langsung kita klik icon pencil ini nah disini biasanya gue isi judul dulu atau ya judul misalkan disini cara upload ya cara upload video ke youtube youtube dengan youtube studio di hp nah lalu di deskripsi biasanya gue salin ini bagian deskripsi harus sesuai atau sinkron dengan si judul ya agar ini juga adalah salah satu CEO untuk video kita berada di jajaran paling atas gitu ya oke lalu disini kalian jelasin di video ini kalian ngejelasin apa aja dan gimana gitu ya misalkan disini oke misalkan seperti ini ya lalu di bagian sini kalian bisa tambahkan gear yang kalian pakai atau misalkan apa gitu ya kalau gue lewat dulu aja lalu disini kita tambahkan misalkan more from rd channel atau gue cantumin juga akun sosial media gue teman-teman kan fb lalu disini bla 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 ini linknya ya fb.2 link misalkan ig titik 2 linknya gitu ya lalu di bagian akhir biasanya gue tambahkan tagar tagar ini juga berfungsi sebagai kata kunci untuk video kita agar banyak dicari orang atau muncul di pencarian orang dan ini akan muncul di bagian bawah video kita yang warna biru ya misalkan begini youtube studio hp begini lalu misalkan 3 ya video youtube misalkan begini ya nah pastiin tagar ini juga harus banyak yang dicari atau tagar ini juga harus familiar jadi jangan tagar yang aneh-aneh gitu ya teman-teman kecuali yang anehnya itu viral ya bagus oke disini selesai ya bagi dia ini sudah tersebut nah pribadinya kita lewat langsung pilih penonton nah disini teman-teman ada pilihan jika penonton kalian itu hanya untuk anak-anak atau video kalian ini hanya untuk anak-anak kayak video mainan video ultraman dan sebagainya kalian bisa pilih ya video ini untuk anak-anak ya jadi video ini akan terus disarankan untuk akun yang usianya di bawah 18 tahun gitu ya untuk anak-anak pokoknya ya jadi jika video kalian ya kalian tau lah ya berarti yang ini untuk video yang bebas atau tidak untuk anak-anak jadi yang ini misalkan video kalian itu 18 ke atas atau ada kekerasannya atau pokoknya yang berbau-bau tidak untuk anak-anak kalian bisa pilih ya batasi video kalian kecuali videonya ini umum jadi semua orang bisa lihat kalian bisa klik ini oke paham ya sampai sini lalu di bagian playlist nah kalian klik playlist lalu tambahkan ke playlist yang kalian buat nah ya gimana caranya buat playlist kalian ke youtube ya kalian ke youtube pilih koleksi lalu di koleksi ada playlist baru nah disini kalian tinggal klik berikutnya lalu kalian tambahkan judul klik buat oke lanjut ke youtube studio oke disini tambahkan tag nah ini merupakan keyword atau kata kunci yang sangat penting ya agar video kita muncul di pencarian paling atas oke teman-teman disini misalkan gue selalu tambahkan ini ya judulnya ya kalian bisa akhiri dengan koma atau enter oke lalu disini misalkan cara upload video enter youtube studio enter pokoknya maksimalkan ini ya karena ini ada 500 kata artinya banyak sekali jadi kalian maksimalkan agar video kita juga ada di pencarian orang lain atau berada di ya minimal 5 teratas ya jadi pastikan tag ini juga harus sinkron dengan judul kita ya oke sampai sini paham ya langsung aja ke setelan lanjutan disini kategori pilih milikan gue blog ya lalu di lisensi dan hak kepemilikan nah disini lisensi youtube standar adalah apabila video kita di upload oleh orang lain maka itu akan menjadi hak cipta milik kita ya jadi ini adalah hak cipta milik kita atau copyright jadi kalau yang ini creative common film war video kita ini akan free copyright jadi bebas untuk di re-upload oleh orang lain gitu ya kalau gue lisensi youtube standar oke di bagian sini kalian bisa baca sendiri kalian bisa pilih disable atau enable oke langsung kita ke atas nah disini ada pensil kita akan ganti thumbnailnya ya disini thumbnail custom nah disini kalian pastiin udah bikin ya kalau kalian udah bikin kalian mau bikin thumbnail apa gitu ya oke misalkan apa aja ya disini ya gue mana ini ah misalkan ini aja deh oke nah misalkan ini misalkan kata-kata gitu ya pak ini pemanis doang ya oke disini kita klik pilih nah ini misalnya thumbnailnya sudah kita ganti judul deskripsi ini penonton playlist tag lalu yang terakhir adalah privacy nya disini kita masukkan ke publik ya lalu disini baru deh kita publikasikan dengan klik simpan oke itulah settingan yang bagus untuk pemula ya ini untuk pemula pak jadi untuk yang sudah dimonetisasi akan ada fitur baru yaitu fitur monetisasi disini fungsinya untuk apa dan gimana next di video gue oke gue Rido Prastio dan jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila bermanfaat silahkan share ke temen-temen kalian oke assalamualaikum disini disini pengen-temen